Rok Kudus adalah seorang pribadi, dia adalah seorang pribadi yang hanya fisik, hanya mata kita secara fisik tidak bisa melihat tetapi kehadirannya bisa kita rasakan dan kita bisa nikmatin dan kehadiran itu semakin berkuasa, semakin powerful dalam kehidupan kita, kita memiliki pergaulan, kedekatan dengan dia semakin kita meluangkan waktu bersama Tuhan dalam penyembahan, tanpa kita sadari kita nyembah hampir satu jam dan kita menikmati hadirat itu tidak heran ketika Salom mempersembahkan korban puji-pujian bahwa selamanya bahwasannya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan baik dan hadirat Tuhan muncul di baik Allah dan orang tidak tahan dengan hadirat Tuhan kita seringkali tidak tahan dengan hadirat Tuhan ketika hadirat itu datang tiba-tiba kita bisa rebah, kita bisa nangis, kita bisa ancur hati dan lain sebagainya karena Tuhan, this real manifestasi Tuhan itu real nyata dalam kehidupan kita kalau Tuhan datang itu hanya secuilnya nah di masa akhir akan terjadi kegerakan besar powerful sekali, kebangunan rohani yang powerful sekali kuasa yang dicurahkan, dia akan melawat banyak orang yang dibuat-bubat nah hari ini kita baru nikmatin sedikit saja nah semakin kita setiap hari bergaul dengan Tuhan semakin setiap hari kita memiliki keintima dengan Tuhan hadirat pribadinya semakin nyata kemanapun kita berada kemanapun kita pergi kemanapun kita ngapain saja pribadi itu semakin real dan nyata pada dia tertentu dia akan ngomong sesuatu kepada kita seperti apa yang dilakukan Paulus ketika dia mau ke arah Asia tiba-tiba roh kudus ngomong jangan pergi ke sana kalau bapak ibu bukan kisah para rasul fasal yang ke-16 ayat 6 dan 7 roh kudus begitu kuat mengontrol seseorang kalau dia menyerahkan di dirinya kepada Tuhan tidaklah kita hidup di dalam roh itu artinya apa roh kudus yang ngontrol hidup kita bukan diri kita semakin kita mati daging kita bukan fisik maksudnya mati daging apa yang kita pikir apa yang kita rasa kita taruh di dalam kehendak Tuhan roh kudus semakin berkuasa pada titik tertentu kita ngambil keputusan apapun yang salah yang Tuhan tidak berkenan roh kudus akan ingatkan mereka melintasi tanah frigia dan tanah galatia karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitahkan ini bagaimana dia tahu roh kudus bisa mencegah kalau seseorang tidak memiliki hubungan kedekatan dia tidak akan tahu kalau roh kudus itu bisa mencegah tapi apa yang dilakukan mereka mencegah mereka untuk memberitahkan injil di Asia dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah bitinya tetapi roh kudus tidak mengizinkan mereka ini ya mbak-mbak Tuhan memiliki kepekaan yang tajam bapak-ibu kalau bapak-ibu belajar di kisah para rasul di kisah para rasul pasal pertama isinya orang dipenuhi roh kudus pasal yang kedua, pasal yang ketiga, pasal ketiga, pasal keempat, kelima, sampai terakhir berisi tentang bagaimana roh kudus bekerja memenuhi orang-orang percaya baptisan roh kudus bukan hanya sekedar sekali dengan tanda berbahasa lidah lah kepen, baptisan roh kudus adalah arusnya setiap hari kita mengalami dipenuhi roh kudus setiap hari pada titik tertentu kita mengalami kepenuhan yang penuh sehingga daging kita yang tidak kontrol kita daging tidak lagi berkuasa dalam diri kita tetapi kehendak Tuhan orang yang masuk ke dalam kedalaman dimensi Tuhan akan ngerti loh seperti ini kalau orang Kristen dangkal Kristen minggu jalan dia akan ngerti apa-apa gak ngerti apa-apa kebanyakan orang Kristen gak ngerti apa-apa nah hari ini akan dibangkitkan satu cemaah Tuhan satu generasi Tuhan yang benar-benar ngerti kehendak Tuhan bergaul memiliki keintiman dengan Tuhan memiliki kedekatan dengan Tuhan siapa yang ngerti detak jantung Tuhan rasanya Tuhan itu mau ngapain ngerti perasanya pada titik tertentu rasul-rasul ngerti dia dicegah kasihan ini berguna dalam kehidupan kita sehari-hari loh bapak ibu waktu deal bisnis dengan orang dan roh kudus segat jangan, jangan mau deal bisnis, mau usaha, mau pekerjaan, mau apapun juga roh kudus punya selera dan kemauan dan tujuannya satu dia membawa kita kepada seluruh kebenaran yohanes 14 yohanes 16 ayat 4, 13, 14 ini pentingnya roh kudus itu bukan sekedar angin bukan sekedar gemetar-gebetar bukan sekedar bah dia adalah seorang pribadi yang harus kita hormati harusnya kita cintai dia serial dia menyertain kita kalau bapak ibu sering berdoa nyembah Tuhan bergaul terus dengan Tuhan pada titik tertentu Tuhan Tuhan akan bawa kita mengeti bahwa dia adalah seorang pribadi yang real ternyata hanya mata fisik kita aja gak bisa ngeliat tapi kita bisa merasakan ayat 13 tetapi apabila dia datang yaitu roh kebenaran siapa? roh kudus yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran makanya orang kalau bergaul dengan Tuhan bergaul dengan roh kudus setiap hari gak mungkin orang itu akan melakukan dosa namanya roh kudus roh yang suci kerjaannya ngapain? membimbing memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran kebenaran banyak orang baik tapi belum tentu benar tapi orang benar itu pasti baik adanya dan kita harus dipimpin oleh dia kebanyakan kita hidup kita ini gagal hidup kita ini bapak belur hidup kita ini banyak masalah banyak problem yang terjadi di alami dalam hidup kita yang tujuan itu menghancurkan karena sering kita stres kenapa? hidup kita gak dipimpin oleh Tuhan gak dipimpin oleh roh kudus bayangin kunci sukses dan berhasil itu kuncinya satu ya kita dengeri roh kudus ngomong dan lakukan pasti sukses dan berhasil tapi kebanyakan kita tuh lupa sering sekali apa? pikiran kita pengalaman kita masa lalu kita sering memimpin kita sehingga kita sering ketemu masalah problem dan masalah dan ujungnya kita ngadapin problem memang ada diizinkan problem tujuannya untuk memurnikan hati kita memang ada segala sesuatu yang kita alami sekalipun masalah itu buruk dan jelek karena kekesalahan kita karena kegagalan kita tapi Tuhan tetap sanggup ubahkan masalah yang buruk menjadi hal yang baik dalam kehidupan itu hebatnya Tuhan kita yang kita layan di siang dalam itu hebatnya Tuhan kita itu seperti itu beda dengan Tuhan-Tuhannya orang lain tetapi kalau kita ini mulai hari ini memberikan hati kita pikiran kita jiwa kita ini manusia ada tiga bagian roh jiwa dan tubuh roh lahir baru ketika kita mengalami kelahiran baru diperbarui dan jiwa kita diperbarui seperti waktu kita dengar firman seperti ini apa yang kamu pikir apa yang kamu rasa apa yang kamu mau itu diperbarui supaya ngapain bisa ngerti kebenaran bisa ngikutin apa yang Tuhan mau dibawa pada pusat kehendaknya sehingga kita menjadi orang Kristen yang punya power dan otoritas kenapa banyak orang Kristen yang tidak punya power dan otoritas tidak punya urapan tidak punya kuasa tidak punya otoritas hidupnya biasa saja karena hidupnya mikirin apa yang dia mau apa yang pikir dia rasa benar apa yang dia mau bukan yang Tuhan mau tapi ketika orang ini menyerahkan hatinya hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan apa yang terjadi dia bergantung hidup kita itu harusnya bergantung kepada Tuhan hari ini kita menghadapi banyak masalah betul gak keuangan bisnis saya semua bapak belur terus kita mengapain kita kuncinya ada beberapa orang yang lagi stres masalah pekerjaan masalah keuangan dan hari ini kita harus benar-benar bergantung kepada Tuhan bergantung kepada roh kudus sepenuhnya supaya dia impian kita pada perusahaan keendakala dan pasti ada pertolongan bahasa ada breakthrough menaruh hati kita kehadapan Tuhan itu gak gampang pribada itu gampang datang minggu ke gereja tapi menaruh hati kita nih jadi korban yang berkenan dihadapan Tuhan sudah gampang diperlukan hati-hati matikan semua keinginan supaya Pak kita tuh bisa dipimpin tapi kalau pikiran kita yang mimpin ide kita yang mimpin kehendak kita mau kita kita susah dipimpin roh kudus tapi kita harus benar-benar menyerah dengan apa yang Tuhan mau ketika Paulus mau kasih jangan jangan nebo ke tempat lain jangan dia diarahkan tidak heran Paulus apa yang dikerjakan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan dan dampaknya sampai ke tempat ini powerful kalau ibu ketika apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau gak meleset kita sering kali sering meleset apa yang kita lakukan tapi kita berusaha tetap pada rel dan jalurnya Tuhan di ujungnya hidup kita akan memiliki dampak yang besar pengaruh yang besar anak cucu kita akan memiliki pengaruh yang besar hidup kita akan melipang dan kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan gak gampang ini sebabnya tidak berkata-kata dengar dari dirinya sendiri tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakan kepada dia dia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang bahkan hal yang tiga orang lain tidak tahu kita sendiri gak tahu tapi kalau kita memiliki kedekatan dengan roh kudus kita bergaul setiap hari dengan ngomong di mobil bukan ngomong hanya di sekedar penyembahan di gereja atau di badan doa tapi kemana kamu pergi di pasar di toko di mobil di jalan dimanapun kita bangun keintiman ngobrol dengan dia dia akan singkapkan hal besar yang orang lain gak singkapkan dia akan curahkan isi hatinya hal yang akan datang disingkapkan makanya tidak heran ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang membeli pewayuan yang dalam sekali dengan firman Tuhan karena disingkapkan perkara-perkari layangan caib dan besar kalau kita memiliki kedekatan dengan seseorang kita dekat dengan pasangan hidup kita aja bahkan visinya tujuannya dikeluarkan diungkapkan sama kita betul apa tidak kalau kita berdekat dengan roh kudus bergaul setiap hari dengan roh kudus kemana pun Bapak Ibu ngomong bangun kehubungan bangun komunikasi jangan kalau berdoa hanya perlu kalau ada masalah hanya baru berdoa setiap hari ngomong dengan Tuhan nanti Tuhan akan singkapkan hal-hal yang tersembunyi hal-hal yang datang Tuhan akan tunjukkan perkara-perkara ilahi yang kita akan dibawa ke dalam pusat gendak 14 tahu roh kudus ngapain kalau kita bergaul dengan roh kudus ketika kita bergaul dengan Tuhan setiap hari karena tujuannya roh kudus salah satunya adalah memuliakan aku kita turun mulia dengan Tuhan daging kita semakin pelan dimatikan saya sudah ngomong berkali-kali bahwa cara tercepat untuk mematikan keinginan daging adalah masuk ke dalam penyembahan waktu kita nyembah seperti tadi kita lupa segala sesuatu kita fokusnya kepada Tuhan betul atau tidak ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan kita lupa dengan diri kita sendiri dan kita fokuskan adalah Tuhan semakin lama semakin kita berendam dalam hadirat Tuhan tapi kita tahu kalau Tuhan dimana lama-lama kita melakukan dosa itu takut ini jangan-jangan menyakitin sama seperti pasangan hidup kita kalau kita mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan sama pasangan hidup kita ketika mukanya berubah dan kita sadar bahwa kita sedang melakukan kesalahan orang kalau mencintai pasangannya dia tidak akan melukai pasangannya tidak akan menyakitin pasangannya sekalipun sering sekali cekcok atau sering sekalipun salah beda beda persepsi beda pandangan seringkali ribut tapi cepat sekali dipulihkan bahkan karena kita tidak mau menyakitin pasangan kita datang minta maaf pada pasangan kita supaya hubungannya baik-baik orang kalau masuk ke dalam hadirat Tuhan berkenal dengan Tuhan ini tidak akan mau melakukan secara sengaja untuk melakukan dosa karena dia tahu siapa yang dia cintai yang dikasih dia tidak mau dia terluka tidak mau yang disakiti tersakiti amin dia akan memuliakan aku dia memberitakan kepada apa yang diterimanya pada aku dia tujuannya roh kudus adalah memuliakan nama Yesus dia membuat Yesus begitu real dan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari it's power bayangin bayangin bapak ibu ketika bapak ibu setiap hari bergaul dengan bergaul kenal bangun keintiman tanpa disadari hari demi hari bapak ibu dibawa ke dalam pusat kendaknya bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang percaya bukan hanya sekedar yang berkenan yang Tuhan maui tapi kita menjadi orang yang semakin disempurnakan seperti kendak Tuhan yang sempurna kita melakukan apa yang Tuhan mau Tuhan mau seperti itu jadi kita harus memberikan hati kita dengan sungguh-sungguh hidup kita semakin memiliki dampak besar diohonis fasal yang ke 15 ayat 26 harusnya setiap orang Kristen mengalami ini ketika setiap semua orang Kristen mengalami ini hidupnya pasti diubah hidupnya pasti berubah tapi banyak orang ke gereja hidupnya tidak berubah malah bikin masalah di gereja kenapa? dia tidak mengerti dan tidak menghidupin dia tidak memiliki pergaulan hidup dengan Tuhan bapak ibu kalau orang itu memiliki hubungan dekat dengan Tuhan hubungannya dengan Tuhan itu beres pasti hidupnya beres dengan orang lain kalau orang itu selalu bermasalah dengan orang lain hatinya-hatinya tidak beres dengan Tuhan kalau hati kita diberes dengan Tuhan kita itu bergaul sama siapapun pasti beres kenapa banyak orang Kristen bertahun-tahun kepahitan karena yang dipenting adalah dirinya sendiri orang yang sakit hati itu orang yang fokusnya adalah dirinya sendiri Tuhannya bukan Allah Bapak Putra dan Orang Kudus Tuhannya adalah aku diriku dan saya semua difokuskan pada aku diriku bahkan doa pun pusatnya pada dirinya sendiri tadi doain anaknya istrinya nenek moyangnya mobilnya rumahnya pabrenya dia tidak pernah memikirin hati Tuhan Tuhan apa yang harus aku lakukan hari ini supaya aku menjadi orang yang berkenan di hadapan kita harus berubah harus seperti Yohanes ngertak ngerti nempel di dadanya Yesus sampai ngerti detak jantungnya Tuhan baru dilupakan memiliki dampak yang besar beri otoritas yang besar banyak orang Kristen kepahitan karena yang fokuskan adalah dirinya sendiri dia pikir dirinya paling berharga paling mulia paling hebat harus layak dihormati orang lain dan ketika orang lain mengecewakan dia sakit hati dia kecewa dia serang balik bahkan ada banyak ada orang beberapa pendeta ambat Tuhan pun ketika disentih hidupnya dia menyelang balik dan marah hati bayi dagingnya hidup kita itu harus mati di dalam Yesus setiap hari mati daging setiap hari kalau kita ini dicubit orang lain masih terlihat masih marah dan kita harus mati di dalam Kristus biar manusia roh kita ini yang keluar dagingnya semakin hari semakin dimatikan di dalam Kristus supaya manusia roh yang keluar roh yang memimpin dan ujungnya powerful dampakmu besar apapun yang kamu lakukan ada dampaknya ada efeknya hari ini gak ada dampak dan efeknya cek aja sudah berapa lama jadi orang Kristen sudah berapa lama kita berdoa apa yang kita lakukan selama ini jika lo penghibur yang akan kudus kepada Bapak yaitu roh kebenaran keluar keluar dari Bapak tau gak kenapa roh kudus itu begitu sensitif diproteksi Tuhan kita pernah bahas karena roh kudus itu keluar dari Bapak ia bersaksi tentang kita hidup kita menjadi saksi kalau hidup kita dipenuhi roh kudus setiap hari kamu gak akan pernah ngomong tentang dirimu sendiri kamu akan ngomong tentang Yesus kebaikan Yesus dalam hidup jadi dampak buat orang lain tau gak roh kudus itu begitu diproteksi begitu rupa bukan sebentar di Yakobus fasal 4 ayat yang kelima roh kudus itu diinginkan dengan cemburu jangan main-main kamu jangan sakitin jangan sebrono kamu berlakukan jangan kamu menyangka bahwa kita bersuji tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam kita diinginkannya dengan cemburu jangan main-main efesos fasal 4 ayat 30 karena keluar dari Bapak dia menyatu dengan Bapak dia keluar ditaruh rohnya itu dalam diri kita hari ini tidak hanya dalam diri kita di onus fasal 14 dia menyertain kita dia tinggal di dalam kita dan dia di atas kita it's power pularnya dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan karena diingini dengan cemburu karena apa roh kudus tadi menyatu dengan Bapak karena demi kita dia minta Yesus roh kudus itu menyertain kita membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran tapi roh itu diingininya dengan cemburu jangan makanya jangan sampai kamu mendukakan roh kudus Allah roh kudus itu begitu sensitif sebenarnya tentu kalau kita nyembah aja salah lagu aja urapan tiba-tiba hilang pernah ngalami seperti itu kita pilih lagu aja kalau tidak tepat urapan tidak datang yang serajin menyembah ngerti kalau orang tidak rajin menyembah tidak mengerti tiba kita salah menyembah tiba kita lagi menyembah lagi penyembah makanya saya keras kalau lagi penyembahan anak kecil jangan jalan-jalan hormatin Tuhan fokus ke Tuhan waktu penyembahan waktu kamu menyembah karena dia sensitif semakin kita hormatin harganya hadiratnya semakin tebal semakin tebal semakin tebal semakin kuat semakin kuat jangan kamu mendukakan kata duka dalam bahasa aslinya disakitin pikiran dan perasaan bayangin Bapak Ibu kalau punya pasangan ketika dia disakitin dengan perkataan kita dia akan terluka dia akan nangis dan dia akan ingat sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai kita datang minta maaf sama dia betul apa enggak ngalami enggak makanya kalau sedang ribut sama pasanganmu cepat dibereskan datangin minta maaf saya mau saya benar atau mau saya salah ketika saya ribut dengan pasangan dengan istri saya saya datangin dia dan saya minta maaf saya lakukan dan dampaknya apa dampaknya Tuhan mengubahkan saya dan dampaknya mengubahkan istri saya saya sudah ngomong berkali-kali 6 tahun pernikahan saya dengan istri saya itu struggle banyak hal yang kita pikir kita sudah cinta kita sudah mengerti ternyata saya tidak mengerti dia tidak mengerti saya tapi setelah 6 tahun sampai sekarang kita nikah 12an tahun kita jarang sekali ribut ribut sedikit ya salah parkir salah jalan salah beli sesuatu ribut no problem tapi cepat kelar tapi kita jarang sekali ribut karena apa kita cepat bereskan karena kita saya secara pribadi tidak mau melukai perasaan istri saya saya lebih senang mencintai dan mencium dan memeluk dia daripada menyakiti dengan kata-kata kasar atau bersikap kasar dengan dia itu pasangan hidup kita saja seperti itu yang setiap hari kita bergaul hidup bareng makan bareng tidur bareng kita tahu semua kekurangan kita berusaha menyenangkan pasangan hidup kita padahal dia bukan segala-galanya yang segala-galanya adalah Tuhan bayangin Allah yang maha segala-galanya maha power yang memberikan kehidupan memberikan berkat memberikan segala macam menyertain kita menghibur kita waktu kita stres buka jalan waktu kita gak tahu jalan keluarnya apa yang kita lakukan apa segala sesuatu yang kita lakukan selalu benar di hadapan Tuhan belum tentu seringkali malah kita sering meleset apa yang Tuhan mau kok bahkan kita sering melakukan yang gak berkenan di hadapan Tuhan tadi tetap baik makanya gak heran kalau orang itu menghargai Tuhan menghormati Tuhan begitu rupa dalam kehidupannya tidak heran kuasa yang powerful itu semakin mengalir dalam hidup kita seperti suami istri tadi kalau sering menyakitin menyakitin terus disakitin disakitin terus pasangan disakitin terus lama-lama gak tahanan minta cerai betul banget karena merasa gak dihargain gak dicintain gak dihormatin lagi merasa gak dimiliki lagi saya seperti pasangan seperti pasangan tapi kamu kok gak pernah ngomong sama saya bertahun-tahun bayangin pasangan suami istri gak ngomong bertahun-tahun apa yang terjadi pasti akan banyak problem dalam pernikahannya banyak masalah anak-anak yang pasti rusak berantakan kacau bisnis usahanya kacau keuangannya berantakan dan pasti ujung-ujungnya cerai roh yang sama yang ditaruh dalam diri kita yang harusnya kita bergaul setiap hari tapi kita cuekin malah kita melakukan dosa dia didukakan disakitin lama-lama dia berduka 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 memang dia tidak pernah tinggal dalam diri kita tidak pernah meninggalkan kita tapi karena lama-lama didukain disakitin dia diam berdiam diam nah apa-apa yang terus kita memilih dosa sebenarnya dia gak mau ninggalin kita tapi namanya roh kudus terus dia tidak bersatu dengan dosa apa yang terjadi orang itu gak dipimpin roh kudus lagi dipimpin setan gara-gara satu pelanggaran yang fatal di hadapan Tuhan ada seorang raja akhirnya roh kudus undur daripada dia dan ketika roh kudus undur setan yang masuk ke dalam diri raja saw baik ibu ketika roh kudus masuk memenuhi seorang mengurapi seseorang semua orang tahu semua orang tahu kalau orang itu diurapi ngerti kalau orang itu ketika Petrus diurapi ngerti semua orang ngerti sekali ngomong 3.000 orang bertobat 5.000 orang bertobat orang lumpuh berjalan buta melihat segala macam mujizat terjadi di mana-mana powerful ketika roh kudus memenuhi seorang tapi ketika roh kudus undur dari seseorang orang itu sendiri dia tidak pernah tahu kalau roh kudus sudah meninggalkan dia raja saul ketika roh kudus undur daripada dia dia sendiri tidak tahu dia pikir tetap raja yang diurapi tapi tidak tahu bahwa roh setan yang sudah memenuhi dalam 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 alkitab itu kalau ada dua perkara kisahnya sama ditulis sama itu artinya itu sah dihadapan Tuhan dan itu tetap berlaku sampai hari ini satu lagi namanya orang nasir Allah yang tetap melakukan dosa diurapi barusnya dipakai menjadi hakim buat orang Israel orang Israel semakin cinta sama Tuhan tapi dia ujungnya menjadi pelawak namanya Simpson ketika diurapi orang Filistin musuh-musuhnya tahu kalau dia diurapi tapi ketika roh kudus tidak ada dia melakukan dosa terus dia sukanya berjinah tapi lama-lama apa roh bukan roh Tuhan yang hadir dalam hidupnya roh kudus undur daripada dia dan apa yang terjadi apa Simpson dipikir saya bisa melepaskan dari ikatan-ikatan ini rantai-rantai ini ternyata tidak lenyap kekuatannya dan ujungnya dipermalukan untung Tuhan masih kasih memberi kasih karunia di ujung hidupnya dia bilang Tuhan kasih kekuatan mu sekali lagi dan akhirnya merobohkan bangunan itu membunuh banyak orang Filistin ketika roh kudus datang pada seorang semua orang tahu tapi kalau roh kudus itu didukakan terus-terusan 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 dan ketika roh kudus mundur kita sendiri tidak tahu kalau roh kudus sudah mundur daripada kita janganlah kamu mendukakan roh kudus salah yang telah mematraka menjelang hari penyelamatan buka Yesaya kita menyakitkan hati Tuhan baik bagi sebagian orang orang hidup jadi orang Kristen serembrono aja serampangan aja dia tidak pernah menghormatin Tuhan dan hidupnya tidak akan pernah jadi apa-apa tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesaya 63 yang ke-10 ini upah orang-orang yang hidupnya serampangan sembrono dengan Tuhan makanya orang-orang percaya harusnya setelah dipeniru roh kudus harusnya hidupnya semakin berubah ke arah Kristus semakin dibawa mendekat kepada Tuhan semakin disempurnakan seperti Yesus Kristus semakin dipercayakan perkara-perkara ilahi dan urapan hikmat pengetahuan tetapi hidupnya sembrono dan sembrono dan serampangan daerah orang-orang Kristen kadang kelakuannya lebih jatuh daripada orang dunia yang tidak bertobat bagaimana orang dunia melihat Yesus dalam diri kita kalau kelakuan hidup kita itu sembrono liar, sembrono dan ngawur orang tidak tertarik orang dunia itu tidak tertarik untuk membaca Alkitab harusnya orang dunia itu bisa melihat Yesus melalui kelakuan kelakuan kita harusnya jadi dengan apa yang kita lakukan aja harusnya orang lain itu bisa melihat Yesus yang ringan manifestasi dalam kehidupan tapi banyak orang bisa diunit serampangan tengah amur kenapa? dia fokus pada dirinya sendiri tidak pernah bergaung dengan hubungan dengan Tuhan Kristen yang ada Kristen minggu ke gereja hari-hari tidak memiliki hubungan kedekatan Tuhan suruh baca firman karena susah saya ngomong berkali-kali kalau Bapak Ibu males baca baca buku apapun juga baca berita apapun juga pasti ada masalah dengan Bapak Ibu membaca Alkitab tapi puji Tuhan karena teknologi ada namanya Bible Audio Alkitab Audio dari bahasa Inggris ada segala macam ada kalau masih males lagi saya gak tahu meski ngapain orang Kristen model seperti itu mau ditumpangin tangan sampai gundul pun di dalam berubah gak heran hidupnya gak memiliki dampak apa-apa malah jadi patuh sandungan berapa banyak orang Kristen gara-gara ngeliat orang gereja malah sakit hati dan gak mau ke gereja berapa banyak tetangga kita malah anak ngeliat kita karena apa? hidupnya gak jadi berkat di kantor di jalanan sikap kita seperti orang dunia apa bedanya? harusnya kita mencerminkan Yesus yang kita hidupin hari-hari kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia artinya apa? Chris like pengikutnya Kristus ngikutin gaya hidupnya Yesus tetapi mereka memberontak dan mendukakan roh kudusnya kata duka ada ditulis dua hal kitab ya di Ephesus di kitab ini juga menyakiti secara pikiran dan perasaan dan ujungnya apa? maka iya iya siapa? ala Bapak kenapa? ala Bapak begitu berubah menjadi musuh mereka dan berjalan berawang mereka karena roh roh kudus sendiri tadi dijelasin keluar dari Bapak demi kita supaya hidup kita itu benar di hadapan Tuhan berjalan sesuai sama Tuhan mau makanya diproteksi begitu rupa ngerti gak sampai sini? jelas? sekarang mau hidup macam-macam urusanku bukan dengan dirimu sendiri urusanku dengan Tuhan ya boleh saja hidup macam-macam tapi hidupmu gak akan memiliki dampak apa-apa kayak Kristus kamu akan sama dari tahun ke tahun yang sama itu Yesus bukan dirimu Yesus dari dulu sekarang sampai selamanya tidak berubah berubah tapi kita harus berubah ke arah Yesus Kristus menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus amin gak ada alasan untuk kita ini hidup semrompangan dan sembrono sendiri sekali kita harus ngerti bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi yang harus kita kasih kita cintai kita hormati kita bergaul dengan Dia setiap hari Bapak Ibu bergaul dalam penyembahan yang sederhana seperti tadi saya itu saya itu bukan gak bisa ngikutin oktat nada itu kurang minta tapi saya hanya bisa menyembah karena saya lakukan bertanggung dan penyembahan saya terus di hadapan Tuhan keluar dari hati maka roh Bapak Ibu menyembah keluar dari hati keluar masuk nyanyian baru penyembahan itu keluar kasih kamu lakukan setiap hari penyembahan dan mengundang di hadapan Tuhan bahwa itu bisa terasa dengan Tuhan bisa menikmatin Tuhan semakin dikit aja bergaul dengan Tuhan bergaul setiap hari saya jamin kalau Bapak Ibu setiap hari meluangkan waktu dua jam aja per hari dan waktu kita itu kan ada 24 jam dalam sehari kalau seandainya kita ini dituntut bayar perpuluhan waktu waktu kita kan 22 jam 40 menit karena 24 jam dalam satu hari betul? jadi kalau kita suruh bayar perpuluhan berarti 2 jam 4 berapa? 2 jam 2 jam 20 menit harusnya itu luangan waktu bergaul dengan Tuhan ngomong dengan roh kudus saya sibuk ya boleh lah sibuk semua orang sibuk buat dirinya sendiri tapi ketika Bapak Ibu mulai ngomong dengan Tuhan roh kudus ajarin aku kenal engkau ajarin aku mengerti firmanmu seringkan perkara-perkara rohan buat aku mengerti gendangmu ngomong terus bergaul roh kudus aku mau melakukan bisnis deal bisnis dengan ini boleh gak kau izinkan apa-apa roh kudus aku mau baca kitab ini aku ngerti gak sih ini tolong singkapkan ini yang menuliskan roh kudus diembuskan tulis Daud tulis Musa tulis Paulus ketika kita ngomong dengan roh kudus ayat ini akan menyingkapkan perkara-perkara besar disipkan pewayuan-pewayuan yang orang lain gak ngerti tiba-tiba disingkapkan ketika kita melakukan apapun juga kita mulai bergaul dengan Tuhan ngomong dengan Tuhan dua tahun yang akan datang hidupmu akan memiliki dampak besar apa yang kamu lakukan apa yang kamu kerjakan berbeda dari hari ini hidup dengan Tuhan itu komitmen karena kita mencintai Tuhan kalau kita mencintai pasangan hidup kita kita berusaha sekalipun gak punya duit ketika diulang tahun kita berusaha belikan hadiah betul Pak kita ini loh gak punya duit kita berusaha ketika pasangan hidup kita yang kita cintai ulang tahun kita coba berikan duit berikan uang berikan hadiah belikan bunga supaya menyenangkan dia kalau kita perlu kita bekerja maksimal untuk membahagiakan pasangan hidup kita bayangin itu pasangan hidup kita masih daging dan banyak mengecewakan tapi Tuhan yang menyertain kita ketika Bapak Ibu berjalan kemana pun dua dia ada di samping Yohanes Fasal yang ke-14 Yohanes Fasal yang ke-14 ketika Bapak Ibu jalan dia ada di samping Muda menyertai Yohanes pasangan hidup kita yang ke-14 yang ke-15 jikalau kamu mengasih aku kamu akan menuruti segala perintah kalau kita cinta tua harusnya kita menuruti segala perintah kalau kita mengasih pasangan hidup kita kita gak berusaha gak mau menyakitin pasangan hidup kita kita gak mau melukai dengan sengaja itu gak mungkin apalagi main kasar itu gak mungkin mustahil kalau ada suami istri yang main kasar dengan istrinya itu tanya dia tidak cinta dia mencintai istrinya karena-karena nafsu saja ketika dibikin salah dihajar ditemeleng dipukul dia gak ada Tuhan orang kayak begitu gak ngerti Tuhan gak ngerti perasaan Tuhan mana mungkin kalau ada orang Kristen melakukan seperti itu bertobat harusnya semakin orang cinta Tuhan semakin kita dicinta Tuhan yang bisa menikmati hidup kita adalah terpertama adalah pasangan hidup dia kan menikmati kehidupan dia dia kan bangga segera kita kasih kalau kamu mengasihi aku kamu akan menurutin segala perintah kalau kita ini gak mengasihi dia otomatis kita melawan-melawan dia saya nak hidup kita sendiri terus aku akan minta kepada Bapak dan dia akan memberikan kepada seorang penolong lain-lain yang menyertai kamu selama-lamanya dia akan menyertai kita selama-lamanya kamu kemana? kamu ke pasar kamu nyetir mobil kamu di kantor kamu di toilet kamu dimana aku di ada di sampingmu kamu pergi kemana aku di ada di sampingmu menyertai kamu kalau kamu melakukan dosanya ada di sampingmu ada di nangis dia sedikit kok ketika kita melakukan dosa dia berdua sampai kita dia mati dan ketika kita melakukan dosa di daerah ada beberapa orang merasakan ada yang rasa sakit yang di jauh karena hati entahnya disini prokursus tinggalnya di dalam hati adanya disini hati disini jantung hati karena gak enak kadang merasakan gak enak kita melakukan dosa betul gak? ada gak enak berdua ketika kita mulai kita mulai bohong kita menipu orang kita mau berjinan kita mau serikum melapain apa pun juga melakukan dan cari malat tua tiba-tiba ada rasa sakit yang gak enak dia di depan dia ada dia sudah berdua kalau kita melakukan dosa dia nangis berdua sedih baik dia berjalan dia mau bantuan nonton apapun yang kita lakukan yang kita berjalan dia ada dia menyertai kita sama-sama tapi ketika kita bertobak dan nangis dia berat Tuhan dia mau lah semakin dia kita senangin semakin dia memenuhi hidup dia tapi kalau kita lakukan pernah Kristen ya udah minggu ke gereja tapi disakitin temennya dan dia terluka marah sama temennya kok kudusnya menyertai dia kenal orangnya dia berdua jangan lakukan itu tetap dilakukan terus udah lama-lama kalau orang ini melakukan dosa dan mau bertobak lama-lama itu ada rasa kebal rasa berdua tadi udah ada hati yang berada dia lama-lama mati itu pun orangnya dia berdua 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 lama-lama di saat ini terus-terusan terus-terusan sampai yang terjadi kira-kira orangnya model kayak begini menurunkan Tuhan harusnya baik mendukai Tuhan kita orang kudusnya sama ini terus orang begitu kalau bekerja Tuhan pakai aku Tuhan rapai aku mana bisa hidupnya palsu hari-hari biasa orang kudus menyertai dicuekin aja bodo amat yang penting janganlah kita aku dirimu dan saya lah pokoknya terus kalau pelayanan dimimbar rapanmu turun di atasku kasih setiamu dan kemurahan menyertaiin aku bohong kamu minta urapan dari minggu siang sampai minggu pagi mau datang gereja kamu cuaiin aku kamu masih bodo dengan aku tapi kamu tiba-tiba kamu datang kepadamu kamu minta diurapi kira-kira apa yang terjadi sampai disini saya disupai datang kepada kamu minta diurapi Tuhan emang aja pikir siapa pasangnya diurup kita kalau sehari kita cuekin apa yang terjadi perang barata yuda jaya binang geger tiba-tiba hadirat rumah itu tegang semuanya dan dia kita tak masuk rumah langsung baik bu pernah seperti itu ketika pasangan diurup kita bukanya mulai tegang apa yang terjadi rumah seperti neraka AC yang 26 18 tiba-tiba panas jadi 40 semua geras semua itu pasangan hidup kita yang kita cuekin nanti kayak yang harusnya bergaul setiap hari kita lakukan pohon kita menyertai selama-lama terus 17 yang itu roh berat dua yang tidak dapat menerima sebab dunia tidak tidak menerima tapi kamu menerima sebab dia menyertai kamu dan diam di dalam dia tidak hanya menyertai tapi diam di dalam harusnya kehidupan kita terpaut baik kalau kita bergaul dengan Tuhan setiap hari kita datang kan tadi roh udah tak menghibur kan pemburu lah enggak koneksion kita akan dikoneksi orang-orang tertentu dia bisa buka jalan buka bisnis baru kita enggak tahu kerjaannya Tuhan ketika Bapak Ibu sedih disakitin hati orang disakitin orang lain dia ngerti enggak ketika Bapak Ibu roh kudus yang tinggal di dalam kita dia tidak hanya tinggal dia menyertai kita kalau ketika Bapak Ibu disakitin orang lain kita kalau disakitin orang lain dan ketawa itu saja nanti yang di dalam kamu roh Tuhan yang di dalam yang di dalam yang di dalam yang di dalam izinkan tidak ada makanya akhirnya orang yang menyakitin makanya jangan mengusik orang yang diurah itu kita semuanya orang-orang roh kudus yang di dalam kita kita adalah orang-orang yang diurah kalau ada orang nyakitin orang mengecewakan diketawain jadi dua itu saja makanya Yesus ngomong Tuhan yang bunyi mereka mereka tidak tahu apa yang mereka berubah dia ngomong saya nanti saja biarlah keturunan kami yang menanggung tahu agar-gara dia ngomong begitu baik Allah diruntuhkan sampai dibakar karena perangkutannya apa semua ya Yesus ngomong dari batu tidak akan tersisa emasnya mulai batu-batu tidak akan dicoker makanya hancur semuanya gak heran keturunan yang mengalami aniaya pembuangan saya saya malah kembangan pengalami aniaya semuanya jangan mongsi barangkan hijitkan Tuhan yang mengalami aniaya duduk manis bersama Tuhan diseraka sama Tuhan roh kudus yang berkerja ketika orang menyakitin kita tidak akan menyakitin diri kita sendiri apalagi kalau kita bergaul dengan Tuhan dia menyakiti roh Tuhan powerful makanya gak heran kalau ada orang-orang yang diurapin Tuhan powerful sekali dan hidupnya benar kalau hidupnya gak benar urusannya dia dengan Tuhan kalau hidupnya benar kamu musik nyaci maki nuduh sembarangan kamu berusaha dengan Tuhan tapi kalau kita hidupnya serampangan kita mudah untuk datang orang tidak berjakin Tuhan melukai roh kudus hidup kita serampangan terus kita tidak dibela Tuhan tapi kalau hidup kita benar di harapan Tuhan bergaul melihat kegiatan tergaul dengan Tuhan apa yang terjadi apapun yang kamu mengajarkan kamu disusul disakitkan orang lain Tuhan akan pilih kamu harusnya jadi kekristianan powerful powerful gak hidup kita powerful makanya gak heran ketika kamu berdoa orang sakit di jamaah Tuhan orang lumpuh berjalan rambut tak melihat tiba-tiba ada orang lagi stres datang kepada kamu datang kepada kamu waktu dahin saja kita belum ngapain apa yang bisa diberkati saya ngapain oh kamu mau konselik sama kamu aku ngobrol sama kamu aku belum ceritanya aku udah tenang katanya this holy spirit bayangin kalau hidupmu seperti itu kemanapun kamu berada jadi berkatnya tutup alkitab bangkit berdiri sama-sama makasih Tuhan bahwa kami berkenan di hadapanmu berjalan dalam kehendakmu menjadi kekasih hatimu terimalah ya Tuhan terimalah terimalah semua korban hidup kami Hati kami di mesbah-Mu Angkat suaramu sempat ya Angkat suaramu tinggikan namanya Hati kami di mesbah-Mu Hati kami di mesbah-Mu Jesus Amu berdoa Hati kami berjanjian untuk tidak mencuri kemuliaan semuanya buat Yesus Tuhan Raja yang layak di tinggal, Raja yang layak di angkut, semuanya buat Terima kasih Roh Kudus Kudus sudah membuat Yesus begitu real dan nyata siang hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Saya merasakan ada urapan Tuhan yang sedang bekerja Saya minta waktu sebentar lagi Dan nikmatin saja Bapak ibu yang sudah lama tidak memiliki hubungan dengan Tuhan Yang sudah jauh dengan Tuhan Yang sudah cuek dengan Tuhan Namamu berdoa Bahkan Bahkan orang yang nonton di badan lain Bapak ibu yang berdoa Dalam namanya Nekmatin Tuhan sebentar Bapak ibu yang telah menutuk Bapak ibu yang telah menutuk Sinai Kaudus 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 Tuhan biar urapan ini tetap tinggal Bersama umatmu Kemana mereka pergi kemana mereka pulang Kemana mereka bekerja Biar penyertaanmu Kehadiranmu begitu real dan nyata Tanpa terkecuali Tanpa terkecuali Tanpa terkecuali Tanpa terkecuali Tanpa terkecuali Tanpa memperdoa roh kudus bimbing dan urapi semua umatmu Biar mengalami Tuhan di kehidupan mereka masing-masing Semakin dibawa menjadi orang-orang yang dipercayakan perkara-perkara ilah yang besar Didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Semua yang percaya katakan Amin God bless you